Pemirsa Genosida Gaza oleh Israel yang tak kunjung usai beberapa lembaga kemanusiaan Indonesia terus berkomitmen memberikan bantuan ke Gaza dan juga kem pengusian warga Palestina di perbatasan Yordania. Di Yordania, pemirsa lembaga kemanusiaan yang terdiri dari relawan Nusantara, Masjid Nusantara, Sharing Happiness, dan Siaga Peduli yang memberikan sembako kepada pengusian asal Gaza Palestina. Mereka telah menyalurkan paket bahan pangan keluarga sebanyak 1.536 box tepung terigu 24 ton, beras 10 ton, susu bubuk 2 ton, daging kaleng 2.800 kaleng, makanan siap saji 1.500 paket, dan makanan untuk anak dan balita 10.000 paket. Banyaknya pengungsi dan terbatasnya bantuan menyebabkan antrian cukup panjang dan banyak pengungsi yang tidak kebagian. Selangkan brutal jolis terhadap keluarga Gaza Palestina yang terus berlanjut menyebabkan bertambahnya jumlah pengungsi Palestina yang menuju ke Yordania. Dan pemerintah untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan pengungsi Palestina di perbatasan Yordania, kami sudah terhubung dengan Eko Sulistio, seorang relawan kemanusiaan asal Indonesia. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi waktu Jakarta. Mas Eko, bagaimana kondisi pengungsi Palestina di Yordania saat ini, khususnya anak-anak yang terdampak perang, Mas? Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yasmin, kondisi saudara-saudara kita, Palestina yang dievakuasi ke Yordania, khususnya anak-anak, memang rata-rata anak-anak yang menderita penyakit berat. Misalnya, kanker stadium 4, kanker darah, kanker hati, kanker jantung, kanker paru-paru, kanker otak, mereka rata-rata saat ini dalam penampungan dan dalam penanganan rumah sakit khusus kanker di King Hussein Kanker Center. Jumlahnya terus bertambah, tapi kalau anak-anak yang dievakuasi dengan keluarganya, dia ditampung bersama keluarganya di beberapa tempat penampungan, begitu Mbak Yasmin. Tapi tetap, walaupun mereka di dalam penampungan, mereka ada ditampung di rumah sakit, bagi yang sakit berat, karena memang rumah sakit di Gaza telah hancur, mereka tetap membutuhkan bantuan, karena sebagaimana saya informasikan, bahwa mereka hanya membawa pakaian yang melekat di badan untuk menuju Yordania sebagai tempat evakuasi. Baik, Mas Eko, tadi ada sempat sampaikan mengenai pengusian dan juga bantuan yang sampai dengan saat ini masih terus diperlukan. Apakah bantuan rakyat Indonesia ini masih terus mengalir ke pengusian Palestina di Yordania Gaza maupun di tepi barat, dan apa saja hambatan yang dialami? Ya, Alhamdulillah bantuan dari rakyat Indonesia melalui berbagai macam lembaga-lembaga kemanusiaan yang kami bantu salurkan di sini, kami terus salurkan untuk saudara-saudara kita Palestina yang memang berada di Yordania, karena Yordania adalah negara penampung terbesar pengusian Palestina. Dari saat ini semenjak 7 Oktober, eskalasi 7 Oktober sampai saat ini hampir satu tahun dan penampungan sebelum tahun 1967 dan 1948, jadi jumlahnya semakin bertambah. Jadi bantuan selain kita berikan di daerah penampungan-penampungan yang ada di Palestina, kita juga kirim bantuan melalui jalur udara dan jalur dana, melalui Jordania. Jadi pintunya pintu King Hussein Bridge, karena dari King Hussein Bridge menuju Alenby, Alenby menuju ke Karensalem atau ke Zikim untuk selanjutnya dikirim ke Gaza Utara. Memang prosesnya kurang lebih 2 hari, tapi saat ini kadang-kadang pintu perbatasan ditutup, itu kedalanya karena banyaknya serangan-serangan yang terjadi. Terus kedua, kemarin sempat ada serangan software terk terhadap penjaga pintu perbatasan di Israel dan itu akhirnya pihak Israel menutup dengan sepihak, tapi sudah dibuka kembali. Cuma mengalami keterbatasan waktu. Pintu perbatasan yang tadinya 24 jam dibuka, sekarang hanya pagi dibuka pukul 8, jam 5 sudah tutup. Yang setelah Gaza, tepi barat juga tidak kalah, brutalnya diserang oleh pasukan Jionis Israel. Tadi pagi kami bertemu dengan saudara-saudara kita yang ada di Ramallah, yang ada di tepi barat, yaitu ada Ramallah, ada Jerusalem, ada Hebron, ada Jenin, ada Tulkarem. Mereka menyebutkan bahwa sulitnya mendapatkan barang bantuan karena setiap hari serangan-serangan brutal dilakukan dalam tentara Jionis Israel. Mungkin di Indonesia bisa lihat begitu brutalnya orang-orang Palestina didorong dari gedung-gedung tinggi, dijatuhkan dari gedung-gedung tinggi oleh tentara-tentara Jionis Israel. Ini juga memicu kemarahan dunia internasional, memicu kemarahan masyarakat Palestina. Sehingga perlawanan di tepi barat itu cukup pasif. Sudah sekitar seribu orang sakit di daerah tepi barat. Menurut teman-teman yang ada di Hebron, mereka tadi pagi ketemu kami dan menyampaikan bahwa di Hebron pun sangat membutuhkan bantuan, tapi kendalanya adalah bantuan yang bisa diterima hanya sedikit. Sebagai contoh, uang hanya mereka bisa masuk hanya 3 juta dolar. Jadi itu yang jadi mengambil jumlahnya padahal yang diminta cukup banyak. Baik, Mas Eko, kalau kita bisa simpulkan bahwasannya situasi dan kondisi ini masih belum kondusif di sana dan kita harapkan bahwasannya seluruh bantuan ini bisa diakomodir untuk bisa terus disampaikan kepada para pengungsi. Terima kasih, Mas Eko, atas informasinya. Kita harapkan yang terbaik. Terima kasih, Mas Eko. Assalamualaikum.